Firda Herliana Fitri, balita malang yang sempat dikabarkan hilang sejak nyumat siang kemarin, ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia, setelah tenggelam di dalam sumur yang berada di dalam dapur rumah orang tuanya sendiri. Ernawati dan sejumlah keluarganya yang lain menangis istris ketika mendapati putri pertama harus pergi selama-lamanya dalam kondisi mengenaskan, yakni tercebur ke dalam sumur sedalam kurang lebih 15 meter. Petugas kepolisian Resort Polres Serangkota dibantu sejumlah personil Brimopolda, Banten, kemudian melakukan proses evakuasi jenazah korban. Butuh waktu kurang lebih 2 jam mengangkat jenazah bocah malang yang sebelumnya dikabarkan hilang. Banyaknya warga sekitar yang ingin menyaksikan kondisi korban, membuat anggota Polres Serangkota memasang garis polisi di sekitaran rumah orang tua korban. Polisi akan melakukan penyelidikan mendalam dengan memanggil sejumlah saksi guna dimintai keterangan. Kira-kira pukul 21.30 ditemukan sesosok mayat bayi berada dalam sumur yang berada dalam rumah di belakang rumah. Ada unsur kelelayan atau mungkin unsur kesempatan? Saat ini masih kami dalami, kami tentunya butuh kemeriksaan lebih lanjut. Hasil identifikasi sementara tidak ditemukan adanya kekerasan fisik terhadap korban. Jenazah balita malang tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit Dr. Drajat Prawiranegara Serang untuk diotopsi. Sebelumnya, Firda Herliana Fitri, balita satu tahun tujuh bulan, putri pertama dari pasangan Ernawati dan Heyroni, sempat dikabarkan hilang. Firda hilang saat ditinggal ibu kandungnya mencuci piring di depan rumah. Posisi Firda saat itu sedang tertidur di dalam kamar. Namun diketahui belakangan, Firda meregang nyawat tercebur ke dalam sumur yang berada di rumahnya. Bini Hendriana, Kota Serang, melaporkan untuk CTV Network.